Pada 26 Januari 1788, armada yang terdiri dari 11 kapal Inggris pimpinan Kapten Arthur Phillips tiba di New South Wales, kelak koloni itu dikenal dengan nama Australia. Saat itu adalah hari di mana Kapten Phillips mengklaim secara resmi bahwa New South Wales berada di bawah Britania Raya, itu diperingati sebagai Hari Kebangsaan Resmi atau Australia Day. Sempat mengalami masa-masa sulit, namun koloni itu kini dapat merayakan hari ulang tahunnya dengan meriah. Awalnya, Australia direncanakan sebagai koloni hukuman. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada Oktober 1786, pemerintah Britania Raya menunjuk Arthur Phillips, kapten dari HMS Sirius, untuk berlayar ke darah itu dan menerikan sebuah kem kerja pertanian bagi narapidana Inggris. Phillips sama sekali tidak memiliki gambaran, tanah seperti apa yang akan diinjaknya. Ia bahkan disebut mengalami kesulitan dalam menghimpun armada sebelum berangkat mengarungi lautan. Meski mendapat berbagai tantangan, pada akhirnya, kontingan kecil yang terdiri dari seribu orang di mana 700 narapidana, marinir, dan petugas lainnya merangkat mengitari Afrika sebelum akhirnya membuang saw di bagian timur Australia. Setidaknya, 30 orang tewas dalam pelayaran yang berlangsung selama 8 bulan itu. Di negara baru, tidak akan ada perbudakan, dan karenanya tidak akan ada budak, kata Phillips. Tahun-tahun berikutnya, 26 Januari pun dirayakan sebagai hari berdirinya Australia. Kendati demikian, baru pada tahun 1818, tanggal 26 Januari ditetapkan sebagai hari libur resmi. Momen itu segaligus memperingati ulang tahun ke-30 negara itu. Setelah mendengar kisah dari Kapten Phillip ini, kita semua yang mendengarkan atau melihat video ini adalah Kapten Phillip masa kini. Allah sedang bekerja di dunia dan dia ingin kita bergabung dengannya. Tugas ini disebut misi kita. Allah ingin kita memiliki pelayanan di dalam tubuh Kristus dan juga misi di dunia. Pelayanan atau ministri, kita merupakan pelayanan atau servis kepada orang-orang percaya, dan misi kita merupakan pelayanan atau servis kepada orang-orang yang belum percaya. Misi tersebut akan memengaruhi masa depan abadi orang lain. Itu lebih penting ketimbang pekerjaan, keberhasilan, atau tujuan apapun yang akan kita raih selama kehidupan kita di bumi. Hasil dari misi kita akan berlangsung selamanya, sementara hasil dari pekerjaan kita tidaklah kekal. Tidak ada apapun yang kita kerjakan yang akan bernilai sebanyak menolong orang memiliki hubungan kekal dengan Allah. Karena itulah kita harus bersungguh-sungguh dengan misi kita. Yesus bersabda, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4 Waktu terus berdetak menuju saat dimulainya misi kehidupan kita. Jadi janganlah tunda sampai hari berikutnya. Mulailah misi kita untuk menjangkau orang lain sekarang. Kita akan memiliki seluruh masa kekekalan untuk dirayakan bersama orang-orang yang telah kita bawa kepada Yesus. Tetapi kita hanya memiliki waktu seumur hidup untuk menjangkau mereka. Ini tidak berarti bahwa kita harus menghentikan pekerjaan kita untuk menjadi seorang penginjil purna waktu. Allah ingin kita membagikan kabar baik di manapun kita berada. Sebagai seorang pelajar, karyawan, petugas keamanan, atau manajer, atau apapun yang kita kerjakan. Sebaiknya kita terus menerus mencari orang-orang yang Allah tempatkan di jalur kita dengan siapa kita bisa membagikan injil. Kita masuk ke tempat baru di mana kabar kebenaran pun belum dikebarkan. Kita membagikan akan kasih Yesus kepada mereka dan sama seperti yang terjadi di Australia, kita harus membawa orang-orang lain dimerdekakan di dalam Yesus Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan oleh karena pekabaran ini. Kami dari Visdaq Media Ministry, Tuhan memberkati.